Prosesi pesta kemenangan Persib Bandung di Indonesia Super League ISL 2014 berlangsung cukup panjang sejak minggu siang. Konvoy Bobotoh dan pemain Persib tak henti-hentinya memenuhi hampir seluruh ruas jalan di kota Bandung. Akibatnya ibu kota Jawa Barat itu pun menjadi macet total. Semua kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak berkutik. Bahkan wali kota Bandung Ridwan Kamil terpaksa jalan kaki dari rumah dinasnya menuju Pendopo ke lapangan Gazibu menyusul skuad Persib Bandung. Ridwan Kamil berjalan menuju Gazibu ditemani sang istri Atalia Kamil. Tidak hanya Ridwan Kamil banyak pula pejabat Pemprov Jawa Barat yang akhirnya berjalan kaki ke Gazibu. Akhirnya sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pesta rakyat Tuntas ditutup dengan pelepasan lampion. Sedangkan trofi ISL diberikan oleh manajer Persib Umuh Muhtar kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Lalu diberikan kepada pemain, dari pemain diberikan kepada wali kota Bandung Ridwan Kamil untuk disimpan di balai kota Bandung. Beri kota Bandung Ridwan Kamil terpaksa jalan kaki dari kota Bandung. Tapi kan ini kan kadang-kadang kota Rada. 19 tahun menunggu, mohon maaf bersedara, Allah Tentuilah, amin Cuhan, Persib Kuara. Insya Allah komunitas provinsi menyediakan bonus. Setuju? Setuju. Menyediakan kadung. Setuju? Setuju. Menyediakan dana pembinaan. Setuju? Setuju. Insya Allah kita akan usahakan, akan ikhtiarkan dana untuk kadung-kadung untuk pembinaan sebesar 1,5 miliar.